Akses ke rumah seorang nenek di Kota Medan ditutup oleh tetangganya. Penghuni terpaksa memanjat pagar untuk keluar dan masuk ke rumahnya. Inilah kondisi rumah nenek ER Situmorang di Jalan Pelajar Timur Kota Medan. Akses keluar masuk rumahnya kini terhalang tembok dan pagar. Saat ini, kondisi nenek yang sudah berusia 85 tahun ini sedang sakit. Seperti penghuni rumah lainnya, petugas kesehatan yang merawat nenek Situmorang juga terpaksa memanjat pagar untuk masuk dan keluar rumah. Dari informasi yang didapat, ditutupnya akses ke rumah tersebut karena konflik yang terjadi sejak 2019 silam. Mediasi oleh pihak kecamatan pun tidak membuahkan hasil. Kasus penutupan jalan ini pun sebenarnya sudah masuk kerana hukum. Bahkan, pihak nenek Situmorang sudah menang di tingkat pengadilan tinggi. Apa yang kami rasakan saat ini? Karena kami minta keadilan, kami tidak mencuri harta orang, tidak. Dan yang dipermasalahkan adalah jalan akses lho. Ini kemanusiaan, mama sakit. Orang tua saya 84 tahun itu sakit. Jadi perawat kemarin itu melompat. Dari sini perawat masuk, tadi pun datang meriksa, masang selang. Karena nggak bisa lagi makan melalui mulut, jadi pakai selang, pakai sonde. Anak saya ke sekolah juga harus ini. Beli kebutuhan sehari-hari, kereta nggak bisa keluar. Jadi suami saya yang turun keluar melewati pagar ini. Penghuni rumah berharap, Wali Kota Medan Bobina Sution membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.